Lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini memasuki babak final. Pasalnya dikabarkan Bupati Tanjab Tim telah mengantungi nama-nama terpilih yang akan mengisi jabatan 4 kepala dinas yang kini tengah diisi pelaksana tugas. Diketahui sebelumnya yang masuk 3 besar diantaranya Dinas Kesehatan yakni Ernawati, Rinaldi, dan Hanifah. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura yakni Mahmud, Husni Rahman, dan Sunarno. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni Hendri, Muhammad Ridwan, dan Abdul Aziz. Kepala Bapeda yakni Alifah Rudin, Jan Terhutagaol, dan Zeki Zulkarnain. Kepala BKPSDM Tanjab Tim Junaidi Rahmat mengatakan, 3 nama yang lulus seleksi dan diajukan pansel ke Bupati telah dimintai persetujuan dari KSN Pusat. Dari masing-masing tiga besar tersebut, Bupati telah menetapkan satu nama untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut. Dan surat persetujuan dari KSN telah diterima Bupati dan direncanakan akan dilakukan pelantikan Jumat besok 5 Januari. Namun Junaidi enggan membeberkan nama-nama yang akan dilantik, disebutkannya nama yang telah dikantongi saat ini bisa saja dibatalkan pelantikan oleh Bupati. Kemarin kita sudah menyelesaikan prosesnya sampai dengan tahap akhir, pansel mengusulkan tiga nama kepada Bupati dan Alhamdulillah terus dimintakan persetujuan ke KSN, Bupati sudah memilih satu nama. Nah, kemudian sesuai dengan perintah Bupati, direncanakan pelantikan itu akan dilaksanakan besok pada Jumat tanggal 5 Januari 2017. Nah, 2018 mohon maaf, ini masih teringat 2017. Nah, untuk nama-nama dan jabatan besok kita tunggulah ya pelantikannya, ya kan? Tapi sudah ada ini ya? Sudah, kan sudah ada persetujuan dari KSN. SK-nya pun sudah ada, ya tinggal dilantik saja. Kita nunggu perintah Bupati seperti apa. Terima kasih.